Kebakaran hutan dan lahan di Turki pada Selasa 3 Agustus terus meluas hingga turut melanda resor liburan di kota Bodrum, pesisir Aegean. Kondisi ini memaksa wisatawan mengungsi dari rumah musim panas mereka. Para pejabat berwenang mengatakan, sembilan kebakaran berkobar pada hari Selasa, dipicu oleh angin kencang, suhu di atas 40 derajat Celcius, dan kelembapan rendah. Gumpalan asap hitam membumbung dari lereng bukit dan hutan di dekat resor pantai Bodrum dan Marmaris. Dua pesawat pemadam kebakaran dari Spanyol dan satu dari Kluasia bergabung dengan tim dari Rusia, Iran, Ukraina, dan Azerbaijan untuk memerangi kobaran api pada hari Selasa setelah Turki meminta dukungan Eropa. Sebuah desa dekat kota Milas, tepat di utara Bodrum, dievakuasi karena kebakaran yang mendekat. Api melalap rumah dan bangunan. Sejak hari Rabu, ribuan orang telah dievakuasi dari rumah mereka dan beberapa turis meninggalkan hotel mereka dengan perahu atau jalan darat. Meskipun Menteri Pariwisata Mehmet Ersoy mengatakan, wisatawan telah kembali dalam beberapa jam. Dari Bodrum, Turki, kontributor Nusantara TV melaporkan.